menyuruh para Ketua Partai untuk menyampaikan wacana pendudahan pemilu. Kedatangan Menteri Koordinator Kemaritima dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan ke Universitas Indonesia diwarnai aksi protes oleh mahasiswa. Orasi soal wacana Presiden 3 periode disampaikan oleh Ketua BMUI Bayu Satria Utomo. Adu mulut antara Luhut Binsar Pancaitan dan Ketua BMUI Bayu Satria Utomo terjadi pada selasa 12 April seusai Sang Menteri bertemu dengan Rektor UI, Ari Kuncoro. Dalam pernyataannya Bayu Satria mempertanyakan pada Luhut tentang Big Data, banyaknya warga yang disebut ingin memperpanjang masa jabatan Presiden. Bayu menuntut keterbukaan Luhut soal Big Data namun terus disangkah oleh Menko Marves itu. Dalam debat tersebut, Luhut justru mengatakan bahwa Bayu hanyalah anak muda yang tidak berhak untuk menuntutnya. Ketegasan dari Ketua BMUI ini kemudian menjadikan sosoknya dicari-cari. Dari laman BMVSIP UI, sosok Bayu Satria Utomo diketahui merupakan mahasiswa yang mengenyam pendidikan jurusan ilmu politik 2018. Sebelum menjadi Ketua BMUI, Bayu Satria diketahui merupakan Ketua Umum BMVSIP UI di tahun 2021. Ia juga dikenal cukup aktif dalam organisasi termasuk organisasi aksi, seperti mengepalai Departemen Kajian dan juga Aksi Strategis, yang bahkan pernah menjadi best speaker trias politika ilmu politik UI di tahun 2018. Bahwa yang pertama, terkait wacana penundaan pemilu dan pertanjangan bangsa jabatan presiden harus terus untuk ditegaskan oleh pemerintah menolak wacana tersebut. Kita tahu Pak, kita baca di media bahwa Bapak Luhut Bintar Panjaitan menyuruh para Ketua Partai untuk menyampaikan wacana penundaan pemilu. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan dalam pejabat publik, Pak? Ini adalah generasi yang beredar dari pejabat publik. Seakan-akan, pejabat publik mengizinkan tiga periode menundaan pemilu. Kamu berasumsi. Gak boleh, Kamu. Asumsi itu hadir karena ketidakjelasan dari istana. Ketul! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!